Yo what's up teman-teman, kali ini gue cobain game 3kingdom terbaru lagi nama gamenya adalah Ambition of Kings jadi game ini udah tersedia di playstore indonesia dan langsung aja sekarang kita cobain btw hari ini rilis global juga dinasti warriors m tapi gue masih belum cobain apa bedanya dengan yang versi C ya ya kita cobain aja dulu game ini, Ambition of Kings suaranya kecil banget ya suaranya dari karakternya dan grafiknya ini mirip dengan game-game tahun 2020-an tapi ya boleh lah ya, kita mainin aja game 3kingdom terbaru ini wihdi game like this should end now loh mati kah dia wihdi lubu tapi tulisannya bukan lubu mainkan elvi bu dan sekarang kita coba battle lagi ini kayaknya lawan boss my lord look the face of that person ada makau juga disini coba lihat ultimate dari makau wihdi ngeluarin kuda brother makau what skills that monster was no match wah katanya terlalu OP dia sebentar makau disini cuma char SR doang wah parah sih kalau makau cuma char SR doang bukan SSR kalau di game lain mah dia SSR kita masukkan makau langsung ultimate cron ultimate juga ini heal dulu dikit-dikit anjay dapet bantuan nih kita ihs boleh lah ya impressive nah ini dia yang gua tunggu-tunggu yaitu gacha bannernya ada 3 common medium advance yang paling bagus harusnya advance ya xiao hou yuan dapet biru doang maksimal ke bagian hero lagi ternyata dia hero assassin kita coba upgrade dulu sampai wah gak nyampe level 10 dong oke tutorialnya udah selesai dan sekarang kita bakalan coba lihat fitur yang lainnya dulu btw ini game ada ngebuild-buildnya juga dan kalau kalian bingung tinggal selesaikan misi yang disebelah kiri bawah chapter upgrade headquarter level 2 dan lain sebagainya dapet hadiah exp kemudian ingot bisa dapetin fragment juga makau ke bagian event dulu total login oh ini tiket gacha ya hari pertama ini tinggal selesaikan aja semua misinya karena kalau di minggu awal biasa kalau game-game seperti ini banyak banget hadiah dan harus dimaksimalin wait ini dapet char ssrk kita zuge liang kayaknya total dapetin satu hero langsung sih zuge liang di hari ke-23 sampai hari ke-5 doang kemudian new server benefit recharge total 200 ingot ini top up alliance drill ini guild harusnya follow community wah ini ya dapetin 200 ingot kalau kalian gabung discord atau facebook kemudian ada tracer the pot liubei ini gimana cara untuk menyelesaikannya ya oh mungkin masukkan dulu hadiah-hadiahnya baru nanti kita bisa ready kemudian kita coba lihat hero-hero yang ada di game ini not obtain liubei lubu ini versi 3d nya kalau versi 2 dimensi nya seperti ini sama-sama sangar sih ya liubei lubu jiasu diao chan waduh 3d nya keren sih serius zau yun what cok ngeri cok game nya kemudian zuge liang kekuatannya angin kalau ngelihat zuge liang ini gue keingat game lost saga lanjut ada guo jia kemudian dong zuo wih monster banget ya zang cun hua guan yu wesh gokil zang liao wih 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 kenapa kok gelap itu dian wei si brutal huan tu dia healer harusnya lu zi si ma yi dengan kekuatan magic xiao kiao anjay gue dikasih pantat dong huang yu we ying zang jau zang fei eh zang fei zang fei kita lihat dulu zang fei kayak gatot ini malahan keluarnya ya zuo chi dokter strange zou yu mayun lu wah ini udah karakter-karakter sr nya di bagian mail kita coba cek dapetin hadiah dear lord ambition of king is now online eh gak dapet hadiah cuma gitu doang ilyh gua pikir dapet tiket gacha gitu 10 biji barusan gua coba nyelesaikan beberapa misi dan gua pikir bakal dapet tiket gacha dengan mudah ternyata enggak nih dapet yang common doang warna biru ini satu biji waduh gak mirip dengan game trick kingdom yang sekarang ya ini gua yakin bukan game sekarang nih mainkan game udah lama kemudian rilis lagi soalnya grafiknya itu loh coba kita gacain aja ya dapet xp mah gak masalah lumayan weng yang zang he dapet xp lagi oke udah abis ini ada satu tiket doang langsung aja digacain 2000 hero xp untuk rate nya sendiri oh ini maksimal cuma dapet car ungu doang berarti wajib gacha di advance kalau mau dapet yang kuning-kuning dan itupun hero nya baru dikit ya yang ada di advance ini dianwei gujia zang liao zang fei zang cun hua dan juga jia su mungkin untuk hero-hero seperti lubu liubei dan sebagainya itu bisa digacha di banner limited mungkin aja seperti itu xp pun disini agak susah untuk didapet ya oke dapet hadiah nih kalian bisa liat ya tiket gacha cuma sebiji doang itu pun yang ungu dan ini gua kira ada tiket gacha yang orange ternyata bukan melainkan itu stamina doang ya ap oke terakhir sekarang kita coba battle sekali lagi di bagian explorations karena salah satu tempat untuk dapetin tiket gacha di bagian sini defeat new foo you can deploy more heroes in format go to formation nah tapi untuk top upnya kayaknya murah disini ya cuma 89 rupiah gak nyampe sebentar nanti kita bakalan coba lihat ya takutnya gua salah ngeliat soalnya tadi tulisannya cuma 80 rupiah cuma gitu-gitu doang masa iya semurah itu gila oke coba ya kita kembali dulu ngeliat first top up nih gak bisa liat boolean si idr 19 ini 19 rupiah serius jir bukan cok kampret kampret gua pikir ini 19 rupiah ternyata bukan ya 0,99 1 dollar tetap aduh tertipu di gua oke lah mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini makasih udah datang sampai jumpa di next video thank you